Merebaknya wabah penyakit mulut dan kuku di sejumlah daerah di Jawa Timur berdampak pada harga dan penjualan hewan ternak di Kabupaten Madiun. Salah satunya, penjualan hewan sapi mengalami penurunan secara drastis menjelang momen idulat hal tahun ini. Dampak merebaknya wabah virus penyakit mulut dan kuku atau PMK di sejumlah daerah di Jawa Timur bagian barat terjadi pada penjualan hewan kurban di Kabupaten Madiun. Prosentase penjualan di tahun ini mengalami penurunan hingga 50% dibanding tahun lalu. Hal ini dikarenakan warga takut dan khawatir membeli sapi yang tertular virus PMK. Penurunan harga jual sapi pun juga terjadi di sejumlah pasar hewan ternak seperti di pasar sapi bajulan, Kecamatan Seradang. Harga hewan kurban sapi dewasa yang biasanya dijual dengan harga 20 juta rupiah per ekor, kini hanya dapat laku sekitar 18 juta dan bahkan ada yang melepas dengan harga 15 juta rupiah per ekornya. Sedangkan sapi jenis limosin yang biasanya dijual dengan harga 25 juta rupiah per ekor, kini justru belum ada penawaran sama sekali. Meski ada penurunan harga, sejumlah penjual sapi mengaku tetap memperhatikan sisi kesehatan sapi mereka dengan memberikan ramuan jamu untuk mencegah penyakit mulut dan kuku. Penurun mas, tidak ada peminat yang mau perubahan. Kenapa pak itu pak? Ya karena menyakit ini, semua pada takut. PMK ini pak ya? Iya. Oke kalau harganya sendiri biasanya yang besar itu berapa pak? Nah yang kayak gini biasanya 20, gini turunnya ada 2000 mas, ini 18. Tinggal 18? Ini 20 lebih, itu 25 lebih sekarang jadi ada penawaran. Oh gitu pak ya. Ada peminat. Peminatnya turun pak ya dari sebelumnya? Turun banget ini. Turun pak ya? Turun. Turun. Kalau dibandingkan itulah tengah sebelumnya? Berapa persen pak penurunan? Separuh nih. 50 persenan pak ya? Pak apakah ini pengaruh dari PMK itu pak? Ya tapi penyakitan, karena wong kampung-kampung kan ketidara PDW pas tutupun rumah penang-penyakit. Takut gitu pak ya? Ngomong gitu. Kalau harga sapi gimana pak? Ada penurunan gak pak? Turun. Berapa pak? Kalau yang besar itu biasanya? Biasanya nanti selawes, kita main rolikur-tolikur. Karena tidak laku dijual, sejumlah pedagang membawa pulang kembali sapi-sapi mereka. Mereka memilih menunggu di rumah, karena biasanya pembeli akan datang langsung ke kandang untuk memastikan kesehatan hewan ternak. Tofa Pradhana, JTV, Madiun.